merapi tak pernah ingkar janji sebuah ungkapan yang kerap dilontarkan ketika membicarakan gunung yang membentang di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah ini gunung merapi yang jika dilihat dari kejauhan seperti halnya jika diamati dari kali talang memang tampak gagah namun siapapun tahu bahwa dibalik kegagahannya merapi pernah menorehkan kenangan pilu bagi warga sekitar dulu disini ada rumah saya sepeda motor satu ada sepeda sepeda sepedaku dua ada satu terus itu disitu ada rumah pak desa ya terus rumah saya jadi gini terkena melahani melapi terus lokasi museum mini sisa hartaku ini berada di daerah Petung Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta museum mini ini dahulunya adalah rumah milik bapak Arianto dan keluarga sebuah bukti kisah pilu amukan gunung merapi yang terjadi pada tahun 2010 banyak benda yang tersisa di museum yang tersisa bekas dari terkena sangatan panas abu tebal gunung merapi sehingga pada akhirnya museum ini diberi nama museum mini sisa hartaku pas 12 itu mau tidur tuh ada orang lari-lari ke selatan itu disuruh lari ke selatan semuanya gunung merapi meletus, gunung merapi meletus gitu namun semuanya buku-buku bakas juga sudah terbakar baju juga terbakar cuma bawah yang dipakai sebut saja letusan merapi yang pernah terjadi 2010 silam dalam kejadian tersebut sejumlah korban termasuk sang guru kunci Mbah Marijan dan rumah-rumah warga banyak yang rusak menuju ke tempat ini jalur yang dilalui wisatawan memang tak mudah jika tak menyawajib maka penghujung bisa mengaksesnya dengan motor namun harus memastikan bahwa kondisi motor benar-benar prima pasalnya medan untuk menuju ke tempat ini menanjak dan berpasir museum sisa hartaku adalah museum milik warga yang mengumpulkan harta-hartanya yang tersisa akibat letusan gunung merapi berada di sana penghujung bisa melihat ember gelas dan berbagai peralatan rumah yang nyaris meleleh di bagian depan terdapat hewan yang tinggal tulangnya serta motor-motor usang yang tinggal rangkanya dengan tulisan menyayat hati sisa hartaku di beberapa sudut juga tertera tulisan-tulisan pilu yang mengingatkan tentang keganasan merapi dan bagaimana sedihnya sang pemilik rumah saat semua seolah habis beberapa tulisan juga tersirat mengingatkan kepada pengunjung bahwasannya harta benda sewaktu-waktu bisa diambil oleh sang maha kuasa di salah satu bagian ruang sebuah jam tergantung namun jam tersebut tampak seperti bekas terbakar jam ini menjadi penanda waktu pukul berapa terjadinya bencana alam 2010 silam tak seperti museum-museum pada umumnya yang bangunannya berupa gedung museum sisa hartaku justru berada di lokasi yang sangat apa adanya bertempat di bekas rumah usang bekas keganasan merapi museum ini mampu membuat penghujung merasa ngilu membayangkan kembali bencana yang pernah terjadi museum sisa hartaku justru berada di lokasi gak punya rumah semua hilang teman-teman jauh selamat menikmati